Intro Halo, selamat datang kembali di DRIAN STIKOI89 Hari ini sesuai yang gue posting kemarin di postingan komuniti gue Kalau lu buka youtube, itu ada postingan komuniti, gak cuma video Disitu gue kadang-kadang suka nyebarin beberapa informasi, konten apa aja yang gue akan buat Gue bikin survei, tanya ke temen-temen nih, penghobi koi dan penonton channel DRIAN Mau gue bahas apa Nah kemarin di komuniti, gue bikin survei siapa yang mau gue bahas pakan dari CP Petindo Pakan ikan koi lokal, buatan Indonesia, yang memiliki 3 merek pakan di bawahnya Versi gue sih ya, ada yang ekonomi, ada yang middle, medium, ada yang high atau premium Yes, ini gue ngebahas CP Petindo Pakan ikan koi buatan Indonesia Bangga nih Hari ini, konten ini gue akan bahas yang ekonomi dulu Yaitu yang mereknya Breeder Pro Perusahaannya CP Petindo Sekedar informasi aja, nanti medium gue akan bahas Super Chef dari CP Petindo juga Dan juga ada yang pakan koi premiumnya Mereknya Hero Udah tau lah ya Hero mah Nah, sekarang sebelum gue kulik Breeder Pro Gue mau kasih informasi dulu Temen-temen, kalau ada yang nonton channel The Rians, gue gak ngebahas soal ikan koi doang Gue ngebahas juga soal traveling, jalan-jalan Lalu gue ngebahas soal motoran Gue ngebahas soal kulineran Gue ngebahas soal tanaman hias Semuanya bisa temen-temen klik tuh Gue kasih playlistnya Setiap playlist itu membahas suatu konten Kalau konten yang ini kan disebut Koi 89 Ngebahasnya soal dunia ikan koi dan ikan-ikan hias yang lainnya Nah Yuk Kita suka ngebahas Dan suka banyak yang nanya Pakan koi lokal yang bagus apa ya? Sebenernya kalau pertanyaan seperti itu Jawabannya tergantung ke lo kembali Satu Kolam lo segede apa? Ikan koi lo Sekualitas apa? Bukan menghina temen-temen Tapi begini Kadang-kadang suka ada penghobi ko yang kolamnya dangkal Cuma 50 cm Lebar sama panjangnya Cuma 1 x 1,5 meter Kecil banget Ikannya pun maaf nih Bukan ikan koi jelek Ikan koi gak ada yang jelek buat gue Karena semua ciptaan Tuhan bagus Tapi bisa dibilang ikan koi Ikan koi biasa lah ya Bukan ikan koi yang berkualitas show Bukan ikan koi yang berkualitas tinggi Lo juga belinya murah meriah Nah Kalau udah kolamnya begitu Ikan koi juga maaf nih Kurang berkualitas baik Ya saran gue Untuk apa lo beli Pakan ikan koi yang impor Atau beli pakan ikan koi yang lokal Tapi Berkualitasnya yang High end atau premium Bukannya gue ngelarang lo untuk Majuin ikan koi lo Cuma buat gue tuh buang-buang duit Kenapa? Karena pakan-pakan terbaik tersebut Gak akan bisa menunjang Pertumbuhan ikan koi lo Menjadi jambu Menjadi besar Karena memang kolam lo Tidak sesuai standar Untuk memenuhi Kebutuhan ikan koi Untuk menumbuh kembangkan bodinya Karena kolam lo udah salah Ikan koi lo pun Ya lo juga belinya Asal-asalan Nah Kalau lo ngebahas Kan Ikan koi gue udah gue pilih-pilih nih Gue udah milih yang terbaik nih Lalu Kolam gue juga udah dalam nih 1 meter atau 80 cm Udah besar nih Besar itu gak harus spektakuler ya Buat gue 2x2 tuh udah cukup besar Dalamnya juga 1 meter misalnya Nah udah cukup tuh oke Lo punya mimpi mau gedein ikan koi lo Nah Baru kita bicara disini Yuk Kita kasih pakan Yang mulai seriusan Pertanyaannya Pakan yang keren Apakah harus impor? Gak juga teman-teman Ini contohnya gue membahas Kalau ikan koi lo Memang Kelasnya medium Kolam lo ya besar Tapi besarnya cuma 2x2 Kedalamannya 80 cm Terbesar cuman Tidak besar sekali Saran gue sih Nih Pakan CPP Tindo Yang mereknya Breeder Pro Ini adalah pakan ekonomisnya Menurut gue ya Sekali lagi Pakan ekonomisnya CPP Tindo Apalagi buat lo petani ikan koi nih Yang punya kolamnya Berhektar-hektar Lo untuk ngebesarin doang Dan inget Ikan tuh bakal dijual Jadi kalau lo pus pakan Semuanya pakan mewah Juga lo bakal rugi dong Inilah pilihannya Pakan koi ekonomis Tapi berkualitas Dari CPP Tindo Namanya Breeder Pro Kita bahas satu-hatu Soal harga Harganya Ini kalau di internet Tuh Sekitar 230 ribu Sampai 240 ribu Kalau beli online Kalau di toko-toko ikan hias Yang ada di kota lalu Gue gak tau ya Karena macam-macam toko Beda-beda kota Suka beda-beda harga Lalu sekarang kita ngebahas Tentang ingredientsnya Kandungannya apa aja ya Kandungannya Crude proteinnya itu 35% Crude fatnya 5% Crude fibernya 3% Crude esnya Abu kasar 12% Noisturnya 12% Kalsiumnya 2% Sekarang kita ngebahas lagi nih Pakan Breeder Pro ini ya Itu keunggulannya apa? Pasti semua pada mau tau dong Oke Breeder Pro ini Yang gue punya ini Itu tadi Gue sebutin harganya tadi 230 ribuan Itu yang 10 kilo ya Ini kelebihannya satu Dia tipe apung Gue gak tau nih Tipe sinkingnya ada apa enggak Lalu kelebihan lainnya Mengandung spirulina Untuk meningkatkan Dan mencerahkan Warna ikan koi kita Lalu Vitamin C Untuk anti-stress Dan menambah Daya tahan tubuh ikan koi Pada kondisi cuaca yang tidak menentu Lagi kayak Panca roba seperti ini Vitamin C itu Vitamin C ya Maksudnya ya Vitamin C C itu sebenarnya penyebutan gue yang salah Lalu Breeder Pro ini Juga bisa lo gunakan Untuk pakan ikan hias Yang tadi udah gue sebutin Nah Kalau lo punya Kolam yang banyak Lo sebagai petani koi Punya matpon Atau lo punya ikan yang medium Kolam yang gak gede-gede Amat Dan lo gak mau Targetnya growing fast Atau sekedar Sehat Tumbuh Saran gue Breeder Pro adalah Pakan yang gue rekomendasikan Untuk penghobi koi di rumah Kenapa? Soalnya gini teman-teman Banyak banget gue perhatiin ya Penghobikan koi Punya kolam dan ikan yang kelasnya medium Tapi menggunakan maas nih Sekali lagi Tanpa bermaksud Meremehkan ya Pakan-pakan lokal lainnya Yang tanda kutip Mereknya gak jelas Harganya murah meriah banget Kadang cuma 10 ribu 15 ribu Tapi sebanyak gitu Prinsip gue begini teman-teman Daripada lo beli Dan lo memberikan pakan ikan koi Yang murah meriah Tapi tidak mengandung Yang bagus Kandungannya Lebih baik lo berikan Pakan ekonomi seperti ini Dari suatu perusahaan yang bonafit CPP Tindo Tapi mengandung kandungan yang memang Guarantee analysis yang memang bagus Buat pertumbuhan ikan koi kita Lukasi ini dikit Dibanding lokasi pakan-pakan lokal lain Yang gak ada merek Atau gak jelas kandungannya Lebih baik lo kasih pakan ini Yang lebih sedikit Tapi sangat efisien Dan sangat bagus Buat pertumbuhan Dan juga buat Koi diet lo Itu prinsip gue Nah jadi teman-teman Itulah jawabannya Soal Dan penjelasan soal Breeder Pro Pertanyaan lainnya gue coba jawab Di konten ini Suka ada yang bilang gini Yan Breeder Pro Ngotorin kolam gak? Setau gue sih Semua pakan memang ngotorin kolam ya Ada tingkat Kecenderungan Mengotorinya Ada beberapa merek pakan Yang kotor banget Kolam langsung Breeder Pro enggak Cukup lumayan oke Kalau lo pernah nyoba hero ya Breeder Pro enggak jauh-jauh amat Kualitasnya Atau perusahaan soalnya Jadi ya kerennya terjaga Dan bayangin Cuma dengan 230 ribuan Lo bisa dapetin Satu pack seperti ini Yang berukuran 10 kilogram Lumayan lah Kalau lo ngasih ikan koil lo Yang kelasnya medium Kolam lo kecil Cuma sekali Sampai dua kali sehari Ini bisa awet banget Dan bukan cuman awetnya Tapi Mengandung kandungan Yang memang terpercaya Karena memang diproduksi Dengan perusahaan yang besar ya Enggak kaleng-kaleng nih CPP Tindo Nah untuk ukuran Kan suka nanya nih Yan Breeder Pro ini ada ukurannya Tersedia apa aja Ukuran peletnya Disini bisa teman-teman baca Ada ukuran baby 1 milimeter Ada ukuran small 2 milimeter Dan ada ukuran medium Yang 5 milimeter Kebetulan Ini yang gue beli Adalah yang ukuran medium 5 milimeter Kira-kira cukup lah Udah bisa dimakan Dengan ikan koi Berukuran 35 sampai 45 cm Atau up ke atas Gitu deh Sekilas soal review Pakan Breeder Pro Sukarin nanya lagi nih Konten gue Di kolom komennya Yan Atau bang Tunjukin dong Before afternya Setelah dikasih Pakan Breeder Pro Maaf ya teman-teman Gue mau jawab disini Buat gue pribadi Di konten derian Di koi 89 Kalau gue buat Before after Nggak fair Gue misalnya Kasih pakan ini Ke kolom gue Satu bulan Lalu gue bilang nih Pakan ini jelek Gak bikin gemuk Gak bikin gemuk ikan koi Atau sebaliknya Pakan ini bagus Ikan koi gue langsung gemuk Buat gue itu Bull Ciiiit Di sensor Bohong Kenapa Buat gue Kalau lo mau fair Minimal banget Lo kalau mau tau Suatu pakan itu Gimana rangsangan Dan efeknya Ke ikan koi lo Minimal banget ya 3 sampai 4 bulan lah Lo coba Nah kalau gue bikin Seperti itu Gue buat kontennya Sekarang reviewnya Lalu 3-4 bulan lagi Setelah hasilnya Gue kasih tau ke lo Maaf teman-teman Bukan gue berkonten Tapi Satu konten dong Berarti gue perlu Waktu 4 bulan Untuk buatnya Jadi buat gue Teman-teman Nggak usah Nungguin before afternya Beli aja Breeder Pro Kalau lo ngerasa Punya kolam Dan ikan koi yang medium Atau lo punya kolam Yang banyak di rumah Lo pusing Pakan mahal-mahal Ini pakan murah Buatan Indonesia Yang berkualitas Semoga bermanfaat ya Teman-teman ya Jangan lupa Gue Akan buatin Review pakan CPP Tindo series Setelah pakan CPP Tindo yang Ekonomi ini Dengan merek Breeder Pro Gue akan bahas Nanti berikutnya Pakan CPP Tindo yang medium Mereknya super safe Dan juga Pakan CPP Tindo yang Premium Tadi kan medium ya Ini yang premium Mereknya hero Semua udah pasti tau lah Sekali lagi soal hero Yang mau nanya Soal Ikan koi Soal pakan ini Boleh follow Dan juga DM Instagram Gue Itu dia Oke Nah sekarang Kalau teman-teman Mau support channel gue ini Merasa konten gue yang bermanfaat Teman-teman juga dapet ilmu Gue mohon bantuan dong Tolong Klik tombol like-nya Semuanya nih Ayo bareng-bareng Dan juga subscribe channel ini Dan tagikan ke penghobi koi yang lainnya Biar makin banyak tau Ilmu dan pengalaman Yang gue bagiin Soal cara membesarkan Dan juga merawat ikan koi Gue agak serius Karena gue baru pulang kerja Jadi gue yang ngomongnya Kok agak begini Sehat-sehat semuanya ya Tetap semangat Merawat ikan koi kita Semoga makin besar Jangan terlalu muluk-muluk Dan Semangat ngerawatnya Sehat-sehat Sekali lagi Sekali lagi sehat-sehat Salam nisiki gue Salam satu hobi Cheers baby Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih